11 pabrik karet di Jambi para petani karet yang ada di provinsi Jambi ini sudah tidak mau Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun Anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya kita akan memberikan informasi lagi yaitu tentang para petani karet sudah enggan untuk memanen getah karetnya dan dua pabrik karet yang ada di provinsi Jambi hari ini tutup kembali oke langsung saja kita simak informasinya situasi perekonomian di industri karet Jambi semakin memburuk dengan tutupnya dua pabrik karet akibat kekurangan bahan baku kekurangan ini dipicu oleh rendahnya harga karet yang membuat petani enggan untuk memanen dengan harga sekitar 7.000 hingga 8.000 per kilo dua pabrik karet yang mengalami penutupan adalah PT Angkasa Raya Jambi dan PT Batanghari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rijal menjelaskan bahwa rendahnya harga karet menyebabkan petani kehilangan motivasi untuk memanen hasil perkebunannya hal ini berdampak pada pasokan bahan baku yang menipis karena kekurangan bahan baku pabrik karet tersebut terpaksa mengurangi jumlah karyawan dan dua di antara tutup dari 11 pabrik karet di Jambi itu ya teman-teman informasinya jadi harga ketak karet yang ada di Provinsi Jambi hari ini belum ada kenaikan hanya dibanderol dengan harga 8.000 sampai 8.000 per kilo dan para petani karet yang ada di Provinsi Jambi ini sudah tidak mau panen ketak karetnya ataupun tidak menyadap karet lagi ya karena harga ketak karet yang sangat murah ya dan dua pabrik itu pun sudah tutup ya karena tidak ada bahan baku yang harus diolah mau tak mau pabrik harus tutup dan ini pun kalau tidak diatasi untuk harga ketak karet maka mau tak mau pabrik harus tutup tentunya banyak yang tutup karena para petani sudah tidak mau menyadap karetnya lagi ya dikarenakan dengan harga karet yang sangat murah nah itu ya teman-teman oke semuanya teman-teman mudah-mudahan saja ini harga ketak karet cepat naik ya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati